Ngerekam sendiri untuk malu sendiri, saya sependapat dengan Anda. Sudah salah, masih ngerekam, masih dinaikkan lagi di Youtube. Itulah cara mempermalukan diri sendiri yang paling bagus. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo Sampai Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila! Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Selalu sehat di rumah Indonesia. Doa terbaik dari Rumah Pancasila untuk seluruh sahabat Rumah Pancasila maupun keluarganya yang mungkin sakit COVID-19. Kita bisa bangkit. Jangan takut, sakit adalah pemberian Tuhan, kesembuhan pun pemberian Tuhan. Marilah kita berdoa agar Indonesia segera pulih, segera sembuh dari penyakit COVID-19. Last, ini ada sahabat Rumah Pancasila yang nge-tag dari Instagramnya statusfakta. Tentang parkir sembarangan tak tahu malu ibu ini marah-marah akibat mobilnya dilakban pemilik toko. Kita lihat nih, ada komentar dari netizen. Dari Nufian, Andes Korisal. Ngerekam sendiri untuk malu sendiri. Saya sependapat dengan Anda. Sudah salah. Masih ngerekam. Masih dinaikkan lagi di Youtube. Itulah cara mempermalukan diri sendiri yang paling bagus. Semoga ibu yang bersangkutan nonton nanti. Cara ini atau paling tidak. Mohon sahabat Rumah Pancasila yang kemudian dengar ini dan tahu IG-nya ibu ini. Tolong kirim ya nanti penjelasan saya seperti apa. Kemudian ada dari Dewanti Asmarang, 95. Salah ibunya menurut aku, itu kan toko orang kalau parkir juga di mal bayar. Bukan seenak perutnya. Dia bilang cari nafkah, ya sama mas. Juga cari nafkah. Gimana orang mau parkir ke tokonya? Oke. Bagus ini pendapatnya. Mobilnya yang salah. Siapa suruh mau disuruh ibu-ibu. Mobilnya yang salah. Siapa suruh mau disuruh ibu-ibu. Satu lagi saya baca ya. Dari Anang Maulana, AM. Ya kalau memang dari pagi izin permisi pakai adab. Kalau nggak ada, orangnya sadar diri. Yang salahnya gue ikut komen. Yang salahnya gue ikut komen. Yang salah jadi yang ikut komen. Pertanyaannya apakah tempat parkir di Ruko atau rumah toko itu boleh diparkir oleh siapa saja. Dan itu adalah milik umum. Begini. Kalau Anda memiliki kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, roda 6, roda 12, itu lain sebagainya. Maka tentu Anda harus memiliki lahan parkir di rumah Anda. Atau kalau Anda menggunakan mobil tersebut di jalan, kemudian meletakkan mobil tersebut bukan pada tempat parkir untuk ibu yang bersangkutan. Kemudian ada orang yang naik motor, nabrak mobilnya ibu dan orang itu meninggal. Ibu yang masuk penjara. Kalau itu bukan tempat parkir di jalan ya, Anda taruh mobil di tempat dihentikan dimanapun, kemudian ditabrak oleh kendaraan yang lain dan orang yang menabrak itu meninggal, Anda masuk penjara. Karena meletakkan mobil bukan pada tempat parkirnya. Itu pertama dulu. Yang kedua pertanyaannya, apakah rumah toko itu parkirnya untuk umum? Bukan. Namanya rumah toko, maka disediakan lahan parkir untuk apa? Rumah toko tersebut menggunakan lahan parkir itu sebagai tempat parkirnya pribadi maupun untuk parkir daripada langganan-langganannya, klien-kliennya, nasabah-nasabahnya, orang-orang yang meminta jasa padanya. Namanya rumah toko, jadi biasanya tingkat dua. Yang atas dipakai untuk rumah, yang bawah biasanya dipakai untuk usaha. Entah itu warungan, entah itu jualan rokok, jualan kopi, dan lain sebagainya. Maka lahan parkir itu disediakan sebagai sarana pelengkapnya. Makanya kalau orang yang datang bukan tamu untuk keluarga yang tinggal di atas, atau bukan dalam rangkah orang yang mencari jasa dari rumah toko tersebut, umumannya mau beli kopi, rokok, atau apa, ya Anda tidak memiliki hak, saya garis bawahi, hak untuk memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan kalau Anda nekat untuk tetap parkir di sana, dan kemudian disuruh pergi sama yang punya Anda tidak pergi, Anda bisa dipidana dengan pasal 167 KUHP. Ancaman pidananya berapa? Sembilan bulan. Dilaporkan aja setiap orang memasuki pekarangan milik orang lain tanpa hak dan disuruh pergi tidak mau pergi. Ancaman pidananya sembilan bulan. Ibu ini bisa dilaporkan oleh si pemilik ini. Jadi, tolonglah Anda harus mengerti di mana tempat parkir untuk umum, kemudian mana lahan parkir yang milik orang pribadi, dan lain sebagainya. Sehingga Anda tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Ketika ada pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam hal ini, ibu ini melakukan pelanggaran terhadap bapak ini, maka ibu ini bisa dituntut secara pidana maupun secara perdata. Perdata kok bisa? Bisa. Akibat dia parkir di sini, pelanggannya tidak mau pada datang untuk makan di situ, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada tempat parkir. Kenapa rumah toko itu disediakan parkir? Sebab kalau tidak ada sedia parkir, maka nanti ketika mereka parkir di jalan, yang buka lahan parkir yang saya jelaskan pertama tadi, ada kendaraan lewat nabrak, ganti kerugian, dan kalau nyawa itu hilang, yang tanggung jawab adalah si pemilik mobil. Makanya setiap rumah toko, itu di samping untuk tempat tinggal, itu dipakai juga untuk mereka usaha disediakan lahan parkir. Wajib itu. Makanya di Australia itu, sudah ada ketentuan bahwa setiap rumah itu boleh didirikan dengan kewajiban menyediakan dua lahan parkir. Satu untuk pemilik rumah, satunya nanti buat tamu kalau datang. Di Indonesia belum ada itu. Tetapi untuk rumah dan toko itu sudah diatur, harus ada. Karena itu merupakan tempat tinggal, sekaligus tempat usaha yang nanti ada orang-orang yang datang. Jadi, 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 Ibu tolong, Ibu salah, kembali dong ke rumah masnya, minta maaf. Itulah cara praktek orang yang Pancasilais. Orang yang bertuhan itu tahu mengenai kesalahannya dia. Dia akan datang sendiri untuk minta maaf. Sekalipun waktunya sudah lewat. Marilah kita saling memaaf-maafkan, bukan hanya pada saat ketika lebaran, bukan hanya pada saat ketika tahun baru, ketika Natal, ketika sadar, tetapi setiap hari, setiap waktu, harus saling memaafkan di Indonesia. Marilah saling berbagi di rumah Indonesia, tempatkan diskusi Anda pada tempatnya, berbagi apapun. Seperti kami, bukan hanya berbagi materi seperti sumbangan kemana-mana, tapi kami juga berbagi pengetahuan, membuka ruang diskusi secara baik di dalam rangka praktek Pancasila, yang baik di rumah Indonesia. Karena selama ini, Pancasila tidak pernah dipraktekan secara baik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu sehat dengan pakai masker di ruang terbuka pabrik. Saat air mataku jatuh, aku bisikan pembohonanku, Tuhan bukanlah hati kami menjaga santara Indonesia. yang sehat dengan kita. yang sehat dengan kini yang Keith Sasa Tuhan. Terima kasih.